Masih dari informasi musisi, banyak cara yang dapat ditempuh untuk memuaskan para fans dari dalam maupun luar negeri. Dan salah satunya dengan membuat lagu dalam beberapa bahasa. Iya, dan seperti hal ini yang dilakukan oleh Milan Fernandes yang akan segera merilis albumnya dalam dua bahasa lho. Perempuan cantik yang juga dikenal sebagai penyanyi kelahiran Jakarta, pada 23 Juli 1986, Milan Fernandes benar-benar ingin mengebrak dunia industri musik. Demi ingin bersaing dalam musikalitas tanah air, Milan mengeluarkan album bertajuk Dua Bahasa. Seperti apa cerita kelanjutannya? Simak di Entertainment News berikut ini. Aku bikin dua album kan, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Dan yang bahasa Inggris, jadi semuanya tuh tinggal arrangementnya aja udah hampir selesai. Tinggal rekaman, terus mixing mastering. Mudah-mudahan untuk yang bahasa Indonesia-nya awal tahun, untuk bahasa Inggris-nya bulan Maret kira-kira. Karena kalau aku bikin album bahasa Indonesia aja, orang luar nggak ngerti juga. Kalau emang aku bikin album bahasa Inggris, orang Indonesia nggak ngerti gitu. Jadi aku pengen ya bikin seneng semua orang lah. Oh iya, kalau ada beberapa musisi yang kerjasama. Cuman sekarang aku juga cuman mencoba untuk bikin semua sendiri gitu. Aku nulis semua lagu kan sendiri. Dan kadang-kadang tuh satu lagu bisa satu hari selesai. Ada satu lagu bisa dua minggu gitu, yang bisa kayak empat jam duduk di depan kertas kosong gitu. Kadang-kadang ya dari sendiri, tapi kalau nulis 18 lagu kayaknya udah susah gitu ya. Kalau emang semua cerita sendiri, tapi pastinya kalau aku udah out of ideas, aku telepon temen aku. Udah, gue punya kuping dong buat lu. Maksudnya istilahnya, I have an ear for you. Lu bisa curhat sama gue, gue pasti dengerin gitu. Gue perlu dengerin curhat lu gitu. Albumnya kalau bahasa Inggris kira-kira 13. Kalau untuk bahasa Indonesia-nya aku belum tentu. Tapi yang pastinya 10-an lebih. Launching untuk bahasa Indonesia-nya ini belum tentu ya. Tapi perkiraannya Januari. Tapi untuk yang bahasa Inggris kira-kira Maret, April. Jadi Milan bilang nih ya, untuk album terbarunya ini nih, dia gak pengen ikutin arus katanya. Gak pengen cinta-cintaan semua. Jadi pengen lebih keada unsur manusiawiannya gitu. Contohnya kayak gimana? Misalnya kalau misalnya lagi drop nih ya, lagi putus asa, pengen dikuatin lagi, harus wajib dengerin. Buat pelfon gitu ya? Mungkin bisa, aku kayaknya harus beli nih. Beli. Beli ya, beli ya. Tapi gini, menariknya adalah, ini kan dua bahasa ya, ini sebagai jembatan. Dia juga untuk go international, Bri. Jadi fans yang disana bisa denger juga kan. Pasti kita tunggu. Tadi album bahasa Indonesia-nya Januari. Kalau bahasa Inggrisnya Maret atau April ya. Jadi kita tungguin aja ya, Temp ya. Pasti. Ya.